Sambal kentang tumbuh, ya enak banget Ini bisa ngalahin sambal terong rebus loh Cah Serius, kalian wajib cobain ya Langsung aja goreng 1 buah kentang yang udah dipotong-potong Pake sedikit minyak ya Cah, terus diaduk-aduk Kalau kentangnya udah agak matang, kita masukin 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih 5 cabai keriting, 5 cabai rawit atau sesuai selera Plus 2 buah tomat Cah Terus pake calu ya Atau terasi Cah Ini wajib pake telur aja ya 1 butir aja, terus diaduk-aduk Tunggu sampe telurnya mateng, lalu angkat Udah jadi segitu doang Tapi masih awalnya enak banget Tinggal ditumbuk-tumbuk aja Cah Tambahin garam, kasih pun nyedap kalau suka Aduk rata, makannya pake nasi panas Kasih sedikit kecap, rebusan, dan kerupuk Sekarang waktunya kita makan kudai Sekarang makannya kayak gini aja Diaduk-aduk sama nasi Bismillahirrahmanirrah Black garlic Ini cocok banget buat anak kosan loh Cah Ini lalapnya Lalap black garlic Aku suka banget Enak banget Cah Manis, asem, pastinya sehat Kayak manfaat, anti-kanker, anti-oksidennya tinggi banget Sampe meler ya Oh iya, black garlic bukanlah obat Melainkan herbal ya Cah Black garlic solo dari HSD ini Sudah bepom dan halal Ini yang bawang putih biasa Tapi dalamnya black ya Hitam ya, sudah di fermentasi Bagus banget ini buat daya tahan tubuh Tuh, buat anak-anak Kalau kalian nggak mau dimakan langsung Bisa diolah Cah Campurin aja ke sambal dan lain-lain Atau dilalap pakai nasi Udah paling enak Hmm Satu lagi ya Tuh Oh ya Allah Dia squishy kayak jelly kayak gini loh Cah Tuh